oke lanjut oh jalannya berditali tembakan yang tajam nah ini jalan alternatif guys kalau ke Malang nembus gianya pengen nembus gianya lewat sini guys oh mau puter oh iya guys melanjutkan ini gak nyasar gak saya ini begini jalan saya ya mudah-mudahan gak nyasar ini amin amin jalannya berjalan asfal ini jalan apa ya saya teringat tentang orientasi siswa itu kan sudah ada yang meninggal ya guys di Surabaya yang yang mahasiswanya di pekat di pekat sama kain dulu ngeri ya nah ini kalau kemana ini seperti ini ya kiri kayaknya kiri sekarang ampel timur kayaknya kayaknya sih sekarang ini ya anak-anak mahasiswa ya apalagi mahasiswa baru itu ya terutama ya senior juga ya masalahnya mahasiswa baru aja baru-baru harus mulai saat jadi dulu guys ya bahwa kuliah itu untuk cari ilmu gitu kan ya cari ilmu untuk supaya belok terus ini woi pokoknya jalan aja woi pokoknya jalan aja woi nah cari ilmu untuk dan dan kalau orientasi siswa terus melakukan kegiatan-kegiatan yang itu sujung-ujungnya apa gitu loh enggak jelas ini itu dibekap sama kain susungan apa latihan mental entah lah apa gitu loh enggak jelas ya terus di betak-bentak segala macem apakah mereka sudah konsultasi dulu gitu loh sama psikolog gitu apakah kalau di betak-bentak mentalnya jadi naik juga bagaimana pokok kayaknya ya sama ya tergantung juga sih bisa jadi jadi berubah tapi kan ya paling berapa persen berubahnya maksudnya berapa persen itu kan kalau di antara seribu orang cuma satu orang jadi buat apa satu orang berubah jadi seribu orang satu orang berubah buat apa tapi sama ada apa men happiness justru PAUL eh kalian sudah harus berpikir suka berpikir kritis gitu kan ya bukan lakukan kekegiatan yang apa yuk nggak jelas itu lho maksudnya apa itu lho kejuannya apa kekegiatan outbound juga yuk yuk bagus ya outbound tapi yuk akhirnya rekreasi tidak mencerminkan ini guys akan demisi tuh ya nggak tahu saya guys saya juga bukan orang pinter ya di cuma tapi kan boleh berpendapat saya saya harus berubah guys sekarang ampel saya nyasar ini kayaknya ini busi yang beneran atau enggak masalahnya ketika ada petunjuknya kalau searah di yang mana terkira ada petunjuknya sekarang ampel kayaknya nyasarinya jauh wadau guys Iya guys tak luar biasa nanti coyokrat juga nanti hai 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 tro deh human pasir belok bahaya pelajar hujan aduh hanya muter balik lagi batu ini apa gimana ya bukan menteri lagi hai 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 Jerman Widoro Paran sekarang Widoro hai 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 kayaknya gagal guys tidak ketika harapannya sih keluar kegiatan tapi kok saya enggak itu setelah kali oh ini iya coyokkan ini oh iyai iya tahu selamat menikmati selamat menikmati iyalah ya nih ini keluar segera kayaknya nih tujuh-tujuhnya nangan jalan kayak candi kan oh canggih bukan berarti bukan gebrek nah gitu ya ada candinya apa gitu lupa lagi anu ini apa namanya ticar gitu ya buka pijar guys oi ya saya candi iya ini ke tembusnya sepijar guys kalau mau ke macung ya melewati ini universitas macung guys kalau orang Indonesia ngomongnya ya biasa aja macung gitu tapi kalau orang kina ternyata ya temen saya yang dari kina itu ngomongnya bukan gitu ngomongnya gitu ya biasa gimana ya cara ngomongnya agak susah ya macung dan harus begitu ya harus ada nadanya gitu kita gak bisa bahasa mandarin jadi tau ya macung macung atau gimana gak tau ya hahaha nah ini ke kanan guys kalau mau macung ya ke kanan ya ke kanan ya ke kanan itu tapi kurut ikutin aja lah ini ticar juga ini nanti kita gagal guys tapi ya lumayan dapat tau jalan ke tigar ternyata lewat sini oke lah lain kali kalau ada kesempatan nyoba lagi guys motovlog lagi nyoba cari jalan ke tiga dia guys ya dari kota batu mau ke Malang jalan alternatif kita tijar lewat sini kalau dien ya nanti mau coba cari lagi lah udah-udah gak sasar lagi waduh 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 nah ini sudah daerah jalan tigar ya stiki kampus elang itu kampus elang di depan itu stiki sekolah tinggi filmu komputer informatika dan komputer komputer kisah kisah hajuh kisah saya nih sekolah tinggi informatika dan komputer kisah tidak lulus saya banyak teman-teman komunitas guys tapi gara-gara pada ini jadi anak pernah ketemu lagi ya enam bulanan bisa ketemu terima kasih selamat menikmati dengasa COVID-19 bukan aib jangan ditolak bagaimana jika itu terjadi pada Anda maksudnya ditolak itu gimana format 3 malam apa itu format 3 ini saya gak ngerti dengasa COVID-19 bukan aib jangan ditolak format 3 itu apa ya selamat menikmati ya gini lagi sana guys keadaannya guys ya kalau kami ikut ya repot juga guys di masa COVID-19 ditolak yang saya tahu di berita-berita itu enggak ditolak lagi diculik malah diculik malah diambil paksa gitu tapi kok adab itu tadi kok malah jangan ditolak ya siapa yang nolak ini tapi kan memang prosedurnya kalau orang meninggal karena COVID-19 kan yuk harus ya itu tadi prosedernya dimandikan gitu kan dikubur gitu kan bukan petir dikubur ya kalau nggak gitu ya kan bahaya kan yang nular ini yang menularkan yang namanya juga garurat ya mau gimana masuk bukan bukan menolak yang terjadi dan itu akhirnya menimbulkan fenomena bukan menolak itu masih malah menculik terus enggak enggak mau di bagaimana kalau itu jadi pada anda sopan saya saya nggak ingin menularkan penyakit ya sudah kubur sama kumu aja kalau memang harus kubur dengan cara gitu ya udah kubur begitu aja daripada saya mati tapi masih membagi apa menularkan penyakit sudah mati apa hidup banyak dosa pas mati kalau menimbulkan dosa baru lagi cepatkan penyakit seperti prosedur aja ya kalau dalam masa darurat jenak kayak gini COVID-19 ya masa darurat COVID-19 ya yang bisa terlakukan kan ya harus percaya sama sayang sama siapa lagi gitu loh sayang saya maaf ini pengetahuan ya yang namanya juga pasal darurat gas ya cuman sains yang ada dasarnya bener-bener sains kayak masker neofren atau sekubah satu lapis dibandingkan dengan kain tiga lapis itu disebutkan bahwa masker sekubah satu lapis hanya melindungi atau peningkat apa ya mencegah ini kebaran COVID-19 5% dibandingkan dengan kain kain berapa lapis itu kan nggak jelas penelitiannya mana saya cari nggak ada kalau tadi ini kan saya nggak jelas nyemput penginnya penyakit sayang tapi kalau cuma katanya-katanya tahu walaupun yang ngomong dokter tapi dokternya kan bukan peneliti gitu udah pinter-pinter tapi kan pengeliti yang ngomong siapa dong di cari 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 gak ada kalau alasannya masker kubah dilarang karena satu lapis berarti masker kain itu harus yang satu lapis harus diarang gitu kan ya ini ya kan kalau masker sekubah itu kan pengganti air ya nah beneran guys agak cat jatuh ini sudah mau masuk ke tubuh ya area tubuh kalau saluran tubuh oke akan kita akhiri autoflog kali ini ya sudah berapa menit ini ya matikan dulu kameranya guys ya kita akhiri sampai jumpa lagi lain kali guys Alhamdulillah cerai hai 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 oke sampai jumpa lagi dalam selячu Otok vlog malang wilayah balung balung malang kebualan malang dan muda-mudahan nanti keluar malang juga kalau ada kesempatan guys selamat menikmati